Halo, selamat pagi, selamat bertemu kembali kita dengan saya Ibu Kauji Ahnur dalam video pembelajaran sosiologi kelas 12 dengan materi hari ini adalah tentang kearifan lokal dan keberdayaan komunitas minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang ketimpangan sosial disebabkan globalisasi dan fokus kita pada hari ini adalah tentang keberdayaan komunitas berbasis kepemilikan lokal dan partisipasi warga masyarakat dimana silakan membuka pakaiannya halaman 148 dan tujuan proses pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat menjelaskan keberdayaan komunitas berbasis kepemilikan lokal dan partisipasi warga masyarakat berikut penjelasannya Kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas Menurut asal kata, kearifan lokal terbentuk dari dua kata yaitu kearifan atau wisdom dan lokal atau lokal Dalam kamus Inggris Indonesia, John M. Echol dan Hasan Sadili lokal berarti setempat, sedangkan wisdom adalah kebijaksanaan Jadi lokal wisdom adalah kearifan setempat dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana penuh kearifan bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya Banyak pandangan mengenai pengertian kearifan lokal akan tetapi pada dasarnya kearifan lokal mengacu kepada nilai-nilai dalam masyarakat dan keseimbangan alam Berdasarkan pengertian yang ada, dapat kita simpulkan bahwa kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan Serta berbagai strategi kehidupan yang terwujud Aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan komunitas tersebut Ciri-ciri dari kearifan lokal Yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar Dua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar Tiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli Empat, mempunyai kemampuan mengendalikan Lima, mampu memberi arah pada perkembangan budaya Sedangkan karakteristik kearifan lokal menurut Pongfit dan Nantasuan Yang pertama, memasukkan nilai-nilai yang mengajari masyarakat mengenai etika dan nilai moral Dua, mengajarkan masyarakat untuk mencintai alam, tidak merusak alam Dan yang ketiga, berasal dari anggota-anggota tua masyarakat Fungsi dari kearifan lokal Satu, berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam Dua, berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia Misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup konsep kanda patratil Tiga, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan Empat, berfungsi sebagai petua kepercayaan sastra dan bantangan Lima, bermakna sosial Misalnya upacara integrasi kor komunal atau kerabat Serta upacara daur pertanian Enam, bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaban dan penyucian roh leluhur Dan tujuh, bermakna politik Misalnya dalam upacara ngangkuk merana dan kekuasaan atau patron klien Bentuk-bentuk dari kearifan lokal Ada dalam kedua aspek Yang pertama, kearifan lokal yang berwujud nyata atau tangible Dan yang tidak terwujud nyata atau intangible Yang berwujud nyata atau tangible Bentuk kearifan lokal ini memiliki beberapa aspek Yang pertama, tekstual Dua, benda cagar budaya tradisional atau karya seni Tiga, bangunan atau arsitektural Yang tidak terwujud atau intangible Berbentuk Seperti petuah yang disampaikan secara verbal dan seni suara Berupa nyanyian, pantun, cerita yang syarat dengan nilai-nilai ajaran tradisional Potensi kearifan lokal Ada beberapa bentuk Kearifan lokal Yang pertama, kearifan lokal dalam karya-karya masyarakat Kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam Kearifan lokal dalam bidang pertanian Kearifan lokal dalam mitos masyarakat Dan kearifan lokal dalam cerita budaya, petua, dan sastra Pemberdayaan komunitas Hakikat dari pemberdayaan komunitas secara etimologis Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau mengembangkan kemampuan Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan, ataupun kemampuan Atau proses pemberian daya, kekuatan, dan kemampuan kepada pihak yang kurang atau belum berdaya Tujuan dari sasaran pemberdayaan komunitas adalah Untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri Kemandirian itu meliputi kemandirian bertindak, berpikir, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan Kesimpulan kearifan lokal Bahwa Indonesia memiliki keragaman etnis, suku, dan adat istiadat dengan karakteristik yang khas dan unik Sehingga melahirkan sebuah kearifan lokal yang menjadi ciri khas masing-masing daerah Kearifan lokal merupakan hasil dari proses adaptasi secara turun-temurun dalam periode yang sangat lama Terhadap suatu lingkungan alam, tempat tinggal Kearifan lokal umumnya berbentuk lisan atau tulisan dalam suatu sistem sosial masyarakat Kearifan lokal berkaitan erat dengan kondisi geografis atau lingkungan alam dengan nilai-nilai yang dapat menjadi modal utama dalam membangun masyarakat Fungsi daripada kearifan lokal adalah untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam Pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan kebudayaan serta ilmu pengetahuan Demikianlah materi kita pada hari ini Dan minggu depan kita akan mempelajari tentang partisipasi masyarakat lokal dalam keberdayaan masyarakat Kita kembali ke diskop untuk pendalaman materi lebih lanjut lagi dan ada tulus-tulus yang harus menyelesaikan Pesan ibu tentang menjaga pokok-pokok kesehatan Selamat pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!